Anda dosen, peneliti, atau mahasiswa pasca sarjana? Jika iya, maka video ini akan membantu Anda yang ingin mempublikasikan hasil penelitian ke jurnal yang terindeks kopus. Kita semua tahu untuk masuk ke jurnal terindeks kopus memang tidak mudah. Banyak tahapan maupun revisi yang harus dilalui sampai bisa diterima dan dipublish. Tidak sedikit juga yang bahkan sudah rejected sebelum direview. Namun Anda tidak perlu khawatir, saya punya beberapa tips jitu agar paper Anda bisa lolos ke jurnal terindeks kopus. Tips ini saya ambil dari pengalaman saya selama 3 tahun, yaitu tahun 2016-2018 dalam meneliti dan menulis hasil penelitian saya ke jurnal. Alhamdulillah, setelah 1 kali rejected, saya mencoba memperbaiki hasil tulisan saya sehingga bisa lolos dan publis. Bagi Anda yang ingin tahu atau ingin membaca hasil publikasi saya, Anda bisa melihat di akun Google Scholar dan kopus milik saya untuk dijadikan bahan referensi. Nah, sudah penasaran apa saja tipsnya? Silahkan simak 7 tips jitu lolos jurnal kopus berikut ini. Pertama, pelajari video berikut. Saya akan membagikan sebuah video yang berisi materi workshop International Paper Writing di mana saya menjadi pembicara waktu itu. Dalam video tersebut, saya akan membawakan beberapa materi yang saya rangkum dari pengalaman pribadi dalam menulis paper dan juga materi yang dibuat oleh Prof. Pitoyo Hartono dari Jukye University, Jepang. Selain itu, untuk upgrade ilmu dalam penulisan paper, silahkan Anda ikuti playlist video yang sudah saya upload sebelumnya dengan judul Paper Writing Tips and Trick. Pada playlist tersebut, saya mengulas secara singkat dan padat bagaimana tips and trick dalam menulis paper yang baik. 2. Cobalah untuk mengikuti konferensi dengan luaran publikasi di jurnal terindeks kopus. Bagi Anda yang masih pemula atau sudah mencoba memasukkan paper ke jurnal terindeks kopus namun masih tetap gagal, Anda dapat mencoba cara ini. Memasukkan paper ke dalam konferensi dengan luaran jurnal terindeks kopus terbukti relatif lebih mudah dan cepat. Lebih mudah karena penyelenggara konferensi biasanya memberikan jumlah kuota yang cukup banyak untuk paper yang diterima, sehingga kemungkinan lolos lebih besar. Lebih cepat karena konferensi mempunyai tanggal deadline pengumpulan paper dan biasanya dalam waktu satu tahun paper sudah bisa dipublish. Selain itu, sebagian besar reviewer di konferensi akan menyelesaikan proses review dengan cepat karena terbatas oleh deadline penyelenggaraan konferensi. Kedua hal tersebut bisa menjadi salah satu jalan mudah untuk lolos ke jurnal skopus. Salah satu konferensi di Indonesia yang mempunyai luaran di jurnal terindeks kopus untuk bidang informatika adalah ICW Telekom Nika. Saya dan tim sudah pernah berhasil publis satu paper di konferensi tersebut dengan judul Integrating Fasologic and Genetic Algorithm for Upwelling Prediction in Maninjau League. Tiga, minimal referensi 20 artikel. Cukup banyak memang jika harus membaca 20 artikel untuk dijadikan referensi penelitian, namun hal itu memang harus dilakukan agar kualitas publikasi Anda menjadi semakin baik. Ingat, masalah jumlah referensi biasanya sangat diperhitungkan oleh sebagian besar pengelola jurnal. Empat, penulis harus lebih dari satu. Perhatikan masalah ini. Penelitian yang baik biasanya tidak dikerjakan sendirian. Selalu ada tim yang solid di belakangnya. Jika perlu, undang orang yang sebelumnya sudah memiliki publikasi di skopus untuk melakukan penelitian bersama dengan Anda. Hal tersebut dapat memberikan sebuah penilaian tersendiri bagi pengelola jurnal untuk meloloskan paper Anda. Yang kelima, plagiarisme maksimal 15%. Gunakan software plagiasi untuk melihat prosentase plagiasi di paper Anda. Ada banyak software plagiasi yang bisa digunakan. Mulai dari yang berbayar seperti Ternitin, sampai yang gratis seperti Plagrame. Apabila Anda seorang dosen, guru, atau pengajar, Anda dapat upgrade akun Anda di Plagrame menggunakan email institusi untuk dapat menggunakan cek plagiarisme hingga 20 artikel per bulan secara gratis. Saat ini, jurnal internasional dengan ranking teratas di skopus mengharuskan artikel yang dikirim memiliki maksimal plagiarisme sebesar 15%. Sebagai perbandingan, beberapa jurnal dengan ranking terendah di skopus mungkin masih ada yang mempunyai toleransi plagiarisme sampai 20%, namun hal itu sangat jarang. Jangan mudah tergiur untuk memasukkan paper Anda ke jurnal yang tidak jelas asal-usulnya, atau predatory. Salah satu ciri-cirinya adalah, predatory jurnal biasanya mengirimkan email kepada Anda untuk submit paper di tempat mereka. Jangan mudah tergiur dengan email-email tersebut, kecuali Anda sudah tahu asal-usulnya. Untuk melihat daftar predatory jurnal, kalian bisa merujuk pada website Bellist of Predatory Journal and Publisher. 7. Latihan dan kesabaran Latihan dan kesabaran adalah kunci paling penting untuk melakukan semua hal di atas. Latihan wajib dilakukan agar skill kita semakin baik untuk menulis paper. Tidak ada yang instan, semua pasti dimulai dari ketidaktahuan, asalkan kita tekun pasti akan berhasil. Kesabaran juga dibutuhkan karena kita pasti butuh waktu yang tidak sebentar. Waktu yang dibutuhkan untuk menunggu hasil review paper pada jurnal internasional terindeks kapus tidaklah sebentar. Waktu submit sampai publish paling cepat sekitar 3 bulan, dan bahkan bisa sampai 1 hingga 2 tahun, sampai akhirnya dapat diterima dan publish. Intinya, tetap semangat, mencoba, dan pantang menyerah. Semoga tips di atas bisa membantu Anda dalam mengejar impian publish di jurnal skapus. Dan ingat bahwa semua itu pastinya tidak bisa didapat dengan cepat. Berdasarkan pengalaman, saya perlu melatih kemampuan menulis dan mencoba untuk bisa lolos di jurnal nasional terlebih dahulu. Lalu nasional conference, sampai internasional conference. Setelah saya bisa lolos 3 tahap tersebut dalam 1 tahun, di tahun berikutnya, saya berkesempatan dapat tiket untuk publish di jurnal terindeks skapus. Untuk meningkatkan skill Anda dalam menulis paper, tentunya Anda dapat mengikuti beberapa panduan dalam menulis setiap bagian pada paper pada video saya yang lain. Selain itu, Indowish.com memberikan penawaran jasa pendampingan publikasi artikel ilmiah untuk publish di jurnal nasional maupun internasional. Jika Anda menginginkan informasi lebih lengkap mengenai jenis jasa apa saja yang kami tawarkan, silakan tinggalkan komen pada video ini atau kunjungi website kami di indowish.com. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe, serta klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terupdate. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.